Kamu kan pengen SUV kan? Bukan sport kan? Iya lah Bukan Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di share juga ya Rencana pernikahan Lesti dan Bilang mencuri perhatian banyak orang Beberapa belakangan ini tentu saja selesai Rizky Bila melakukan pesta lepas pelajar Beberapa hari lalu tentunya kita sudah tak sabar menunggu kabar bahagia Di tengah PPKM yang kini telah ditingkatkan dan diperpanjang Hal yang cukup menarik adalah Rizky Bila mantan kekasih Lesti yang rupanya sampai saat ini pun belum menerima undangan dari pernikahan Lesti dan Bila hal itu juga mencuri membuat kita juga bertanya-tanya Benarkah Lesti tak akan mengundang mantannya yang sudah bersanding dan bahagia dengan pilihannya Yakni Nadia Mustika Dan kini Rizky Bila sudah bahagia dengan buah hatinya Zaki Tentu saja akhirnya Rizky diaput angkat bicara dan ambil sikap atas undangan yang belum sampai pada dirinya Ya hanya bisa mendoakan semoga keluarga pasangan mantannya itu Yakni Lesti dan Bila bisa berbahagia Karena kita tentunya sudah melihat kebahagiaan di wajah Rizky D.A. dan Nadia Mustika Tentu harapan kita sekalian dan semuanya Mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bila Sementara itu dihubungi secara terpisah Rizky D.A. Enggan berkomentar banyak soal penikahan Lesti dan Bila Yang terpenting menurutnya adalah mendoakan yang terbaik Dia berdoa semoga acara penikahan Bila dan Lesti berjalan dengan lancar Nah komensi Kalau iki Mah Yang penting kita mendoakan yang terbaik aja Untuk mereka doa apapun itu mudah-mudahan dirancarkan semuanya Baik itu acaranya maupun apapun itulah Yang penting lancar kata Rizky Dan ternyata berbeda tangkapan dengan Rizky Rizky D.A. memberikan tangkapan dan menimpali Jika Lesti dan Bila ingin mengundang mereka akan mempersilahkan Mereka pun mengatakan jika ada waktu mereka mungkin akan habis Mau dapat atau enggaknya Yang penting dia sudah tahu alamat rumah kita Kalau mau diundang silahkan Insya Allah kalau memang ada waktu kita datang sambung Rizky D.A. terkait hal tersebut Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian semua Terkait juga dengan sikap Lesti yang langsung mengunfollow mantannya tersebut Apakah Lesti akan mengundang Rizky D.A. dalam prosesi pernikahannya nanti Atau akan tidak diundang Dan bagaimana menurut kalian semua Jadi kalian silahkan kasih komentar Agar nantinya keseruan dan pendapat kalian juga membuat suasana dan memasukkan bagi kita sekalian Itu saja kabar terbaru mengenai Lesti dan Bila yang sudah siap-siap menikah Dan tentu ada kabar informasi terbaru lainnya Yang cukup menarik untuk diikuti perkembangannya saat ini Itu saja terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton